Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya, Dr. Subi, di TeknoClaim Indonesia. Dok, bagaimana tips untuk orang tua jika anak takut disunat? Takut pada anak adalah hal yang wajar. Jadi masing-masing anak memiliki perbedaan dalam penerimaan terhadap sesuatu. Ada anak yang ketika dikitkan, jagoan, anteng, tenang, tidak ada nangis sedikitpun. Ada yang ketika dibaringkan, ketika dilaksanakan prosedur anestesi, nangis. Kemudian ketika dilaksanakan dikitkan, anaknya anteng, tenang. Tapi ada juga anak yang sebelum dikitkan, sudah teriak-teriak. Nah, yang paling penting selain mempersiapkan mental anak, Yang perlu dipersiapkan adalah mental orang tua untuk mengkitan anak. Salah satu cara untuk menyiapkan anak adalah dengan mensuasiasikan kitan sedari awal pada anak. Ini bisa kita lakukan pada anak-anak, sudah bisa diada komunikasi ya. Jadi dari awal orang tua sudah menjelaskan kitan itu apa, fungsinya buat apa, seperti apa. Sehingga anak-anak secara mental bisa lebih kuat dan orang tua juga bisa lebih siap. Dan orang tua jangan lupa untuk memberikan reward ke anak atas keberanian yang mereka tunjukkan saat dikitkan. Nah, ini juga sebenarnya salah satu cara biar anak-anak untuk dikitkan ya. Terutama pada anak-anak yang sudah gede, pengen ini, pengen itu, pengen anu gitu ya. Nah, itu adalah mungkin yang orang tua harus persiapkan untuk itu. Tapi mungkin pada anak bayi tidak perlu itu semua ya. Nah, anak bayi cukup dikasih asik. Mereka sudah bisa untuk dikitkan. Jadi memang disarankan kitan lah dari awal-awal, dari bayi. Jadi orang tua tidak perlu mengeluarkan biaya yang mungkin melebihi dari harga kitan itu sendiri. Alhamdulillah, semoga informasi yang diberikan bisa bermanfaat buat ayah dan bunda semua. Jangan lupa tonton terus channel Youtube TeknoClaim Indonesia. Subscribe, like, dan komen. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sub indo by broth3rmax Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.